. Senin 25 Oktober 2021 di Kecamatan Dah Utara, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kembali memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan kepada kader PKK Kecamatan dan Desa. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda dengan diikuti sebanyak 100 kader perwakilan kecamatan dan 19 desa, yakni untuk pelatihan kelompok dasa Wisma di Aula Kecamatan Daha Utara diikuti sebanyak 40 peserta. Untuk Pusat Informasi Keluarga atau PIK di Desa Sungai Garuda diikuti 25 kader, dan Bimbingan Teknis atau Bimtek Gerakan Hatinya PKK diikuti sebanyak 35 peserta, yang terdiri dari kader PKK Kecamatan dan Desa, bertempat di Desa Pandak Daun. Sekretaris TPPKK Kabupaten Hjah Mursiah beserta jajaran selaku narasumber, memaparkan materi tentang pelatihan kelompok dasa Wisma, Pusat Informasi Keluarga atau PIK, dan Bimtek Gerakan Hatinya PKK. Pada kegiatan juga dirangkai dengan Bimtek Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi para kader PKK. Bimtek ini dalam rangka turut mendukung kegiatan pilah sampah yang sudah dicanangkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan pada saat hari bersih-bersih sedunia. TPPKK Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup atau Dispera KPLH menyampaikan materi di antaranya bagaimana mendirikan bank sampah, dan cara memilah sampah yang bernilai ekonomis. Hadir sebagai narasumber kasih pengelolaan persampahan Dispera KPLH Muhammad Robi.